Perkenalan Lesti Kejora dan Rizky Bilar menjadikan kedua artis yang kini sedang menjadi sorotan itu banjir pekerjaan. Pundi-pundi bertambah, tapi kesehatan jangan sampai diabaikan. Kini aktor satu anak itu harus dilarikan ke rumah sakit sejenak, lantaran kondisi tubuh yang tak memungkinkan. Lesti Kejora dilarikan ke rumah sakit terdekat saat sedang syuting salah satu proyek film. Rizky Bilar khawatir dan segera menyusul Lesti Kejora. Kelelahan memang sering menjadi kendala para selebritis tak bisa mengisi agenda yang telah dijadwalkan. Lesti yang dibawa ke rumah sakit pun diduga kelelahan hingga dokter menyerankan agar sang artis menepis sebentar dari dunia hiburan. Seperti yang kita ketahui, keduanya saat ini memang kerap kali disibukan dengan proyek film. Terlebih lagi, sang ayah dari satu anak itu dirinya kerap kali menjalani aktivitas aktingnya dengan basah-basahan yang menyebabkan badannya kurang fit. Terlebih keduanya sedang menjalankan ibadah puasa. Kronologi sakitnya Lesti yang sedang tidak fit hingga drop saat sedang syuting di acara televisi rupanya mengundang simpati publik. Banyak publik yang dibuat khawatir dengan kesehatannya, terlebih lagi para Lestlar lovers. Dari para fans Lestlar, doa pun terpancatkan demi kesembuhan Lesti Kejora yang saat itu sedang kurang fit lantaran kelelahan. Banjir pekerjaan saat menjalani ibadah puasa mungkin satu hal yang patut disyukuri oleh Rizky Bilar dan Lesti saat ini. Ya, keharmonisan keluarga dua bintang tersebut membuka pintu rezeki yang membuat pundi-pundi mereka semakin terkumpul. Tapi di tengah banyaknya pekerjaan yang terus berdatangan, Lesti Kejora dan Bilar memang harus pintar-pintar memilih waktu untuk istirahat. Lesti Kejora menegaskan bahwa dirinya saat ini hanya sedang kelelahan, terlebih lagi kadang melaksanakan syuting saat sedang berpuasa. Hatnya tampak telah menyatu hingga Lesti pun merasa perlu dibarengi Bilar jika kondisi tubuhnya sedang tak baik. Lantas, seperti apa kronologi sakitnya Lesti sebelum dibawa ke rumah sakit? Pemirsa Leslar on News, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Banyak ketawaran pekerjaan yang berdatangan semenjak dua bulan belakangan benar-benar menyita sebagian besar waktu istirahat Lesti Kejora pada waktu untuk berleha-leha atau bersantai. Dalam menjalani aktivitasnya, sebagian besar waktunya belakangan ini dihabiskan di lokasi kerjaan. Saking padatnya, waktu untuk bekerja, tubuh Lesti Kejora tak bisa diajak kompromi sehingga akhirnya meminta istirahat juga. Setelah dilarikan ke rumah sakit terdekat, ternyata dirinya hanya perlu istirahat total untuk beberapa saat. Diketahui setelah pulangnya dari lokasi syuting, Lesti Kejora masih mengurusi kewajibannya sebagai ibu rumah tangga di rumah. Meski memiliki babysitter, Lesti menyebutkan juga harus lebih memiliki kedekatan dengan sang buah hatinya itu. Kita doakan saja, semoga keluarga Leslar baik-baik saja. Amin. Sekian dulu berita hari ini, dan jangan lupa ikuti terus channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya.